Menjelang momen Natal 2023 dan tahun baru 2024 tingkat hunian atau okupansi hotel di Belitung kurang bergairah. Pelaku industri perhotelan Yayat Ruhiat mengatakan buat hotel resort memang terbilang baik dengan tingkat keterisian 80%, namun berbeda halnya dengan City Hotel yang tidak mempunyai fasilitas resort tahun sebelumnya agak lebih bergairah, indikator di salah satu hotel kami sampai sekarang responnya untuk paket New Year responnya belum seramai tahun kemarin, ujar Residen Manager BWN Belitung ini, Jumat, 22 Desember 2023. Dari data market share 13 City Hotel, rata-rata okupansi buat Desember ini mencapai 31,4% dengan rata-rata kamar terisi per hari 448 kamar dari 1.400 kamar yang ada di Belitung. Menurutnya, memang kondisi ini sedikit lebih baik daripada November tahun 31,1% dan Oktober sebesar 24%. Kami tetap garap market lokal karena tidak mungkin berdiam diri dengan mengandalkan yang dari jauh, makanya coba jualan ke lokal market, bahkan bikin materi promosi bernuansa Belitung menunjukkan keberpihakan bagi warga Belitung, ujarnya. Soal pengaruh terbatasnya jumlah penerbangan dan harga tiket pesawat, menurutnya, akses ke Belitung satu-satunya memang mengandalkan dari penerbangan. Meskipun penerbangan sering penuh, namun nyatanya tidak semuanya menginap di hotel. Masalahnya dari penerbangan, dengan menyediakan rutenya apakah ada penumpang, seperti bicara telur dan ayam, mana yang duluan. Yang harus mutusin yang punya ayam dan telur, yaitu pemerintah. Sangat dibutuhkan peran aktif dari pembuat keputusan dari pengusaha hotel dan pengusaha maskapai, ujarnya. Kalau tidak ada penambahan, penerbangan, okupansinya seperti sekarang, sebagus-bagusnya 31%, tambah dia. Pihak hotel pun terus berupaya menciptakan demat dengan tidak hanya menjual brand hotel dan produknya, tapi juga mempromosikan Belitung. Meski begitu, Yayat mengatakan pelaku industri perhotelan tentu berharap dorongan pemerintah daerah untuk mempromosikan Belitung dengan strategi yang benar-benar menarik orang untuk berkunjung. Seperti halnya Papua yang ditayangkan di TV nasional hingga memiliki segmen acara tersendiri. Mungkin ada cara lebih spektakuler lah, karena saya yakin orang setelah pandemi minat orang untuk leisure lebih tinggi. Apalagi jarak Jakarta ke Belitung tidak jauh. Ketika harga tiket masuk akal orang lebih mempertimbangkan, katanya.